Oke, sekarang kita akan bahas tentang upaya pelestarian kebudayaan di Indonesia Upaya Nah, jadi upaya apa aja sih yang kita harus lakukan Tentu sebagai generasi muda untuk melestarikan kebudayaan kita sendiri gitu kan Kemudian pelestarian kebudayaan itu definisinya upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya Mempertahankan Nilai-nilai seni budaya Mau itu nilai tradisional maupun yang lainnya gitu Nilai tradisional Dengan mengembangkan perwujudan Perwujudan yang bersifat dinamis Yang bersifat dinamis Luus dan selektif Serta menyesuaikan Dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang Oke Kemudian upaya pelestarian budaya Indonesia itu dapat dilakukan dengan cara Ini aja nih Nah Jadi upayanya seperti apa Itu yang pertama Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal Mendikikan sumber daya manusia kualitasnya dalam memajukan budaya lokal Kemudian yang kedua Mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal Untuk memaksimalkan potensi budaya lokal Kemudian yang ketiga Berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi dan solidaritas yang tinggi Menghidupkan kembali Toleransi dan solidaritas Kemudian yang keempat Selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah Itu udah jelas ya Jadi mengusahakan agar masyarakat itu mampu mengelola keragaman budayanya sendiri Oke kemudian Ada dua cara yang dapat dilakukan masyarakat khususnya Sebagai generasi muda dalam mendukung Kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal Jadi Yang pertama itu Ada culture experience Culture experience itu apa ya Merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung Kedalam sebuah pengalaman kultural Jadi Terjun langsung Kedalam Pengalaman kultural Contohnya Jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian Maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut Kemudian ada culture knowledge Culture knowledge itu pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi Suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk Tujuannya itu yaudah Untuk edukasi Ada pun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri Jadi tujuannya untuk Edukasi dan pengembangan pariwisata Ini kan kita membahas tentang upaya pelestarian kebudayaan Indonesia ya Ada pun Beberapa Beberapa kebudayaan Indonesia itu ada yang sudah diakui dunia gitu Jadi Ada kebudayaan Indonesia Yang sudah diakui dunia Yang pertama itu ada angklung Angklung itu alat musik tradisional dari Jawa Barat Tradisional Dari Jawa Barat Nah ini sudah diakui oleh dunia gitu Jadi Karyanya itu sudah termasuk ke dalam UNESCO Kemudian yang kedua ada wayang kulit Wayang kulit itu berkembang di daerah pulau Jawa dan Bali Jadi itu merupakan seni pertunjukan Seni pertunjukan dan dikembangkan di daerah Jawa Bali Kemudian Ini masuk UNESCO nya itu tahun 2010 Kalau wayang kulit itu masuk UNESCO nya 2003 Kemudian ada tari saman Ini termasuk tarian Suku Gayo di Aceh Nah ini masuk UNESCO nya Tahun 2011 Kemudian tarian Bali Jadi ada banyak nih Tari Tari barong Tari kecak Tari pendek Ini semuanya tarian-tarian Bali Masuk UNESCO nya itu tahun Berapa ya Sekitar Udah lama sih Ini 2011an ya Kemudian selain itu ada juga batik Batik Indonesia juga sudah diakui dunia Oke ini Ada banyak batik ya Batiknya Ini punya seluruh batik aja Diakuinya tahun 2009 Kemudian yang ke-6 ada Sendratari Ramayana Sendratari Ramayana Sendratari Ramayana Sendratari Ramayana itu Karya tari yang sangat terkenal Di daerah Jogja Karya tari di DIY Daerah istimewa Jogjakarta Dan Jawa Tengah Nah kemudian Sendratari Ramayana itu Apa yang mengambil Kisah Dari cerita Ramayana Kisah Ramayana Kemudian Sendratari Ramayana juga Sering dipetaskan di Candi Perambanan Kemudian Pernah ditampilkan Di depan 400 penonton Di kantor pusat UNESCO Di Paris Ini tahunnya Ketau tahun berapa Nanti kita cari aja Oke jadi Sekian tentang Upaya pelestarian Kebudayaan di Indonesia Selanjutnya kita akan Membahas tentang dampak Global terhadap Budaya nasional Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton